Halo Speed, balik lagi sama saya Iksan dan dalam video kali ini kita akan custom speedometer Toyota Innova Ini dia tampilan Innova yang akan kita custom speedometernya Nah kalau kita lihat disini kinclong banget nih Oke sekarang kita masuk dan melihat tampilan speedometer originalnya secara detail yang akan kita ganti nanti Kini saatnya kita membongkar dashboardnya terlebih dahulu untuk melepas speedometernya Nah ini dia perbandingan panel speedometernya antara yang original dan yang custom Oke saatnya kita sekarang masuk ke proses customnya Nah sekarang tinggal dipasang nih panel speedometer customnya, jarum indiglownya, pelangganya memilih warna biru Kemudian kita tes apakah nyalanya sudah maksimal atau belum Karena semuanya sudah selesai, kini saatnya kita pasang kembali speedometernya ke mobil Nah dalam proses pemasangan ini jangan sampai ada baut yang tertinggal Harus sama antara waktu melepas dan waktu memasang Ini dia tampilan before afternya Oke itu aja untuk video kali ini, jangan lupa untuk subscribe SPD speedometer, jangan lupa juga untuk share konten ini ke komunitas otomotif kalian Dan jangan lupa juga untuk custom service dan restorasi speedometer mobil kalian Grup SPD speedometer, sampai ketemu di video berikutnya